Hello everyone, di video kali ini Mama Riz akan membuat nasi kebuli daging sapi yang super gurih dan empuk banget dari beras basmati dengan menggunakan rice cooker bumbunya benar-benar meresap banget hingga ke sela-sela nasi dan dagingnya tanpa menggunakan bumbu instan loh tentunya lebih ekonomis dan hasilnya sangat melimpah disajikan dengan acar timun wortel dan sambal goreng wah ini bisa dijadikan untuk ide jualan dan sajian acara keluarga di rumah Masya Allah oke teman-teman tanpa berlama-lama lagi yuk langsung saja ke tahap pembuatannya pertama-tama siapkan 500 gram beras basmati saya beli di marketplace ini sebelumnya sudah saya rendam selama 30 menit lalu tiriskan kalau mau diganti beras biasa boleh ya tanpa direndam terlebih dahulu selanjutnya siapkan 500 gram daging sapi disini saya bagi dua dengan potongan melebar dan potongan kecil-kecil seperti ini kemudian siapkan aneka bumbu halus saya cantumkan juga di description box agar memudahkan teman-teman untuk mencatatnya lalu ada bumbu bubuk juga yang harus dipersiapkan dan dua buah tomat merah ukuran besar saya potong menjadi dua bagian seperti ini langkah selanjutnya haluskan bawang merah, bawang putih, dan jahe tambahkan sedikit air untuk memudahkan proses penghalusan oh ya, ini saya lupa masukkan jinten dan irisen pala kemudian haluskan kembali hasilnya menjadi seperti ini kemudian pindahkan ke dalam saucepan langkah selanjutnya haluskan dua buah tomat merah tambahkan sedikit air untuk memudahkan proses penghalusan kurang lebih hasilnya menjadi seperti ini lalu tumis bumbu halus yang ada di dalam saucepan jangan lupa tambahkan 3 sendok makan margarin dan 3 sendok makan minyak goreng jangan lupa aduk merata hingga meletup-letup selanjutnya masukkan serai yang telah digeprek sebelumnya jangan lupa masukkan semua bumbu rempah lainnya seperti cengkeh, kayu manis, kapulaga bunga lawang, dan lainnya termasuk ketumbar bubuk dan leda putih bubuk juga lalu masukkan tomat yang telah dihaluskan sebelumnya aduk-aduk hingga semua bumbu tercampur merata kemudian masukkan semua bumbu bubuk tambahkan juga 65 ml santan instan aduk-aduk kembali hingga merata dan meletup-letup selanjutnya masukkan irisan daging sapi ini saya masukkan semuanya irisan kecil dan irisan besar selanjutnya tambahkan 500 ml air aduk-aduk sebentar saja lalu masak daging sapi hingga empuk selama kurang lebih 30 menitan iris tipis-tipis daging sapi untuk mempercepat proses pengempukan ya teman-teman setelah matang kita akan lanjut memasak beras basmati menggunakan rice cooker nah ini dia warna iris lelak yang sedari tadi sering nampak di meja masak aku cantik banget kan warnanya gak cuma cantik rice cooker ini memiliki segudang manfaat loh teman-teman dengan mengusung teknologi smart rice cooker low-carbo sudah BPA free, PFO free, dan teflon free juga lapisan keramik anti lengket dan anti racun sehingga tidak banyak masakan terbuang selain itu memiliki teknologi tekanan mikro yang membuat nasib pulen terdapat pula dual temperature probe yang berfungsi untuk menghantarkan panas menyeluruh dan merata hemat listrik dan memiliki kontrol suhu stabil sehingga anti jeglek loh hanya 400 watt saja wah amazing ya timernya juga available up to 24 jam terdapat 8 pilihan multi cooker termasuk slow cooker, soap, kue, dan yogurt untuk tampilan luarnya desain modern dan elegan menyabet IF Design Challenge Award in 2022 dengan teknologi terbaru IMD Digital Touchscreen Panel tersedia untuk warna pink, iris lelak, dan miku white ya teman-teman yuk buruan dapatkan di official store-nya miku yang udah aku cantumin di description box biar barangan seperti punya ku ini juga selain itu sudah dilengkapi instruksi manual sehingga memudahkan kita untuk menggunakan rice cooker ini dan juga sudah berlogo SNI masya Allah lengkap banget ya untuk kualitas sudah tidak diragukan lagi untuk packingnya bener-bener safety ya centong nasinya juga sangat kuat anti letoy untuk mengaduk nasi masya Allah warna umunya soft banget apalagi ada lapisan warna gold kemilau ketika terkena pantulan cahaya tekstur materialnya halus seperti ada lapisan doffnya dilengkapi dengan menu start dan cancel saat proses masak berlangsung time adjustment dan juga time present cara pemakaiannya bener-bener semudah itu dilengkapi dengan scan code juga untuk panduan berupa video hmmm tuh ya gak cuma desainnya yang so cute manfaat memakai rice cooker low carbo ini juga banyak banget ini sudah disediakan 2 pot ya teman-teman jadi mau memasak dengan metode low carbo atau menggunakan pot biasa sama-sama menyehatkan dan higienis untuk proses memasak yang low carbo sudah dilengkapi dengan teknologi pemisahan nasi dan air tajin selama proses memasak sehingga dapat mengurangi kandungan gula pada nasi selain itu lapisan pada dindingnya juga bisa dilepas dan dibersihkan dan juga sudah dilengkapi kabel colokan dan gelas cup untuk memudahkan proses menakar air dan beras angka penakarnya juga timbul ya bukan tempelan sehingga tidak akan hilang ketika dipakai berulang kali memasak pun dijamin selalu sesuai dengan takaran dengan menggunakan gelas cup ini nah ini pot untuk sistem memasak low carbo bisa dijadikan pengukus kue dan dinsam ya nah yang ini pot untuk metode memasak nasi seperti biasanya sudah dilengkapi angka pengukuran juga masya Allah 1 unit rice cooker bisa memiliki banyak manfaat begini ya wah 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 oke teman-teman yuk kita lanjut ke proses memasak beras basmati menggunakan rice cooker dari miku ini nah ini sudah saya pisahkan antara kuah dengan daging sapinya lalu pindahkan beras basmati ke dalam pot rice cooker yang ini untuk berasnya sudah saya rendam selama 30 menit baru taruh ke wadah jika menggunakan beras biasa langsung saja taruh berasnya ke dalam wadah tanpa direndam terlebih dulu jika ditakar saya menggunakan 3,5 cup gelas beras basmati lalu tuang kuah ke dalam wadah kemudian masukkan daging sapi di atasnya dan tutup rice cooker masak selama 45 menit oh iya ini saya tambahkan juga irisan 1 buah bawang bombay dan taburan kismis secukupnya sebelum saya tutup rice cookernya hanya saja tadi tidak terhikam ya teman-teman sambil menunggu beras matang kita buat acar terlebih dulu campurkan 1 buah timun dan 1 buah wortel yang telah dipotong dadu tambahkan 2 siung bawang merah yang telah diiris dan secukupnya cabai hijau masukkan 2 sendok makan gula pasir aduk merata lalu tambahkan 1 sendok teh garam dan 2 sendok makan cukah kemudian masukkan ke dalam kulkas oke teman-teman tadi ada bunyi alarm yang menandakan nasi sudah matang dan berubah menjadi keep warm secara otomatis sejak 12 detik yang lalu Masya Allah begitu saya buka harumnya rempah khas nasi kebuli langsung menyeruak keluar seriusan saya jadi lapar banget ini jangan lupa diaduk-aduk agar merata at last kita bikin sambal goreng goreng bawang merah bawang putih dan semua cabai untuk tekaran cabainya sesuaikan selera saja setelah itu kita haluskan jangan lupa tambahkan 2 sendok makan serutan gula merah dan setengah sendok teh terasi bakar nah jadinya seperti ini setelah dihaluskan kemudian goreng sambal tuang secukupnya minyak goreng agar lebih gurih tambahkan 1 sendok makan gula pasir setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk lanjutkan memasak sambal hingga berwarna merah gelap dan kandungan minyaknya telah menyusut jika sudah matang matikan api kompor lalu sajikan untuk plating nasinya bebas ya teman-teman bisa ditaruh di miring di kotak nasi tin wall ataupun lainnya sesuai selera disini saya sajikan dengan daun selada air agar lebih cantik Masya Allah bumbunya benar-benar merasa perata ya teman-teman meskipun tanpa bumbu nasi kebuli instan tetap bisa memasak nasi kebuli menggunakan beras basmati yang pulen dan daging sapi yang empuk tidak lupa juga saya beri irisan bawang bombay dan taburan bawang goreng agar aromanya lebih harum khas penyajian nasi kebuli ala resto tak lupa sambal goreng dan acarnya disajikan juga oke teman-teman sekian dulu resep kali ini bagaimana? tertarik? selamat mencoba di rumah ya teman-teman mohon maaf jika ada salah bye-bye